Perkenalkan Buya, saya Rahmat dari Jakarta. Alhamdulillah saya diberi rezeki untuk bisa bermuajah dengan Buya. Ini saya mau titip beberapa pertanyaan juga dalam rangka mencari berkah juga. Karena kalau sahabat hari kita mengikuti kajian ini juga lewat Youtube, mungkin kayaknya agak kurang pas juga buat saya. Sehingga saya ingin bermuajah ini juga sebagai salah satu sarana untuk minta izin pada Buya. Supaya ilmunya tambah barokah, jadi perlu jumpa. Dan juga mudah-mudahan dengan perjumpaan ini bisa lebih mantep lah untuk dapat wawasannya. Yang kedua, ini karena berkenaan dengan ada keyakinan dari sebagian umat muslim kita disini bahwa ilmu yang barokah itu ilmu yang sanatnya jelas. Tersambung hingga rosul. Yang sanat apa? Sanatnya jelas. Sanatnya jelas Buya. Sanat. Sanat. Sanatnya jelas. Sanat jelas. Iya, maksudnya? Sanatnya jelas. Ilmunya sanatnya jelas. Oh, ilmunya sangat jelas gitu. Sanat. Runtutan ilmunya. An, an, an gitu Pak. Sanat, sanat Buya. Oh, sanatnya. Sanatnya. Anak-anak. Hanya begini Buya. Kadang-kadang sebagian orang kan juga ada yang memperoleh ilmunya itu hanya dengan baca, dengan nonton Youtube, segala macam. Sehingga sanat itu mungkin mensyaratkan perjumpaan dan juga mensyaratkan bahwa kita mesti memperhatikan dari mana ilmu ini diambil. Sehingga gak salah alamat. Kalau kemudian kita ada ungkapan juga, ilmu itu mata air. Maka perhatikan dari mana kamu ambil mata air itu. Nah, kemudian apakah dengan begitu saja saya mengkhawatirkan kalau ilmu itu terkotak-kotak dalam sanat-sanat tertentu, itu resikonya bukankah nanti terjadi stagnasi dalam keilmuan bagi umat Islam. Karena kalau kemudian ilmu itu dikotak-kotakan dalam bentuk yang penting harus kepada si A, si B, si C, karena dia punya sanat yang lain gak sah gitu. Nah, itu tantangan yang seperti itu. Nah, kemudian mengakibatkan, saya curiga itu mengakibatkan stagnasi perkembangan wawasan keilmuan keislaman kita. Sehingga menjadi wajar kalau dalam satu kesempatan Buya bilang, ini pinter siapa? Imam Shafi'i atau kamu? Atau kamu lebih pinter dari Imam Shafi'i? Sehingga kita tidak boleh katakanlah mengganggu gugat atau membuat semacam pembaharuan-pembaharuan wawasan bagi sesuatu yang dianggap sudah mapan. Nah, ini juga sehingga saya juga perlu bertanya lebih lanjut. Kira-kira apa yang perlu kita lakukan supaya seperti Buya ini kan pendekatannya pendekatan balagoh. Dan itu membuat sebuah kebaruan-kebaruan yang insya Allah menjadi energi yang menggerakkan untuk semakin mau belajar, semakin mau mengerti dari banyak sumber. Nah, ini saya khawatir dalam dunia pendidikan Islam kita, terkotak-kotakkan oleh sanat-sanat yang seperti itu, gimana nyikap yang seperti itu Buya? Ya, pertanyaan tadi bagaimana nyikap yang seperti itu? Klaim-klaim bahwa cukup belajar dari si A, si B karena dia punya sanat. Yang lainnya tidak boleh. Demikian Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini paling males kalau baca hadis. Ini salaman an-abi huria ru'an an-an-an-an-hasan an-nu. Hadisnya mah sekilang segini. Sayangat saya baca ini, langsung hadisnya aja. Ngapain? Iya. Dan metodologi tentang sanat itu sendiri, Imam Bukhari meseleksi berdasarkan sanat. Dari sisi kejujuran seorang rawi. Iya kan? Dari mana? Dari kata orang kan? Kadang-kadang nggak ketemu. Bagaimana kita bisa menjustifikasikan keterangan orang lain tentang kejujuran? Saya sering berteman bertahun-tahun, ditipu juga saya kok. Yang kejujurannya saya amati bertahun-tahun, begitu melihat duit, sudah sifatnya berubah kok. Betul nggak? Ya iya. Jadi itu kan tetap masih dugaan. Jadi metodologi sanat itu sendiri juga, saya sebetulnya belum menerima seluruhnya. Iya kan? Saya lebih mengutamakan di rosatun nusus, langsung setu di tekstua. Dari situ akan ketahuan mana hadis palsu, mana bukan hadis palsu. Dari sisi pendekatan terminologi. Kalimat-kalimat itu, bahasa itu kan merupakan terma-terma. Dilalahnya namanya dilalah watayyah. Dilalah tul lafad alal makna, itu dilalah watayyah, sengaja. Dibuat oleh orang. Jadi dilalah itu dilalah lafadiyah, wari lafadiyah. Yang dilalah lafadiyah ada dilalah tul lafadil, makna. Itu namanya berdasarkan kesepakatan. Dan itu muncul pada saat tertentu bergerak, bergeser, lalu hilang. Seperti hadis hubul watan minal iman. Gak mana mungkin Nabi mengatakan begitu. Al-Watan itu gak ada, bahasa alamnya. Itu bahasa alam modern. Soalnya mungkin tentang kebangsaan. Itu belum ada negara kebangsaan. Adanya kerajaan. Ya kan begitu. Ini yang kajian antropologi. Namanya antrolinguistik. Ya itu kita punya alat yang lebih lengkap. Jadi pada akhirnya, kita kembali lagi begini. Kita bicara ilmu. Ilmu itu hapasnya. Idra kusayin. Memahami sesuatu. Itu ilmu. Jadi bukan mengenal nama. Nah, di dalam Al-Quran. Wa'allama adamal asma'ah. Itu bukan nama sebetulnya. Hanya simbol saja. Dilalah tuhalil makna. Jadi adam itu mengerti. Begini maksudnya. Anak saya nanya. Bah, ini apa? Oh, ini namanya buji yang. Ini namanya busi. Oh, busi. Iya, sudah. Tolong ambilin busi. Dia tahu. Ini busi. Betul gak? Tapi suatu hari saya lihat. Dia mancing bandulnya pakai busi. Dibikin bukat bandul. Pancing. Berarti dia tahu maknanya. Tahu busi gak? Tahu. Maknanya tahu gak? Enggak. Itu masalahnya. Nah, ini kita sering kita terjebak. Mengutakan kalimat-kalimat yang berulang-ulang. Seperti mawadah, sakhin, arrohma, taqwa, segala macam. Maknanya apa? Enggak tahu. Konyol kan? Ya. Nah, itulah makanya. Jadi, persoalan sana sekalian macam. Ya, itu begini. Ilmu itu saya menolak. Ilmu agama, ilmu umum. Menolak. Mungkin kalau ilmunya agama, ilmu agama, ilmu akhirat mungkin. Masih bisa saya tolerir ada ilmu agama, ilmu akhirat. Tetapi bukan dari bentuk agamanya. Tapi motivasi. Dari orang yang mencarinya sendiri. Daripada pemanfaatannya. Kalau ilmu itu dimanfaatkan untuk kepentingan dunia, namanya ilmu dunia. Kalau dipakai untuk kepentingan akhirat, namanya ilmu akhirat. Sekarang, tafsir, hadis, segala macam. Jadi mau balik. Kalau pasang tarif, ilmu apa namanya? Seorang dokter, kayak dokter Idris. Jadi barang itu. Ya, kenal ya. Olahnya baik banget. Saya pikir, dia itu menghormati saya karena saya kiai. Sehingga setiap saya berobat, enggak pernah dia minta upah. Berapa dok dapat ya yang bilang. Jolah, ini obatnya. Maldikas obatnya lagi gratis. Ternyata bukan kepada saya saja. Karena saya pernah melihatnya langsung. Orang perempuan, orang miskin, sudah sarungnya juga ada tayengan ya. Tahu tayengan? Sudah berkarat-karat gitu. Kemudian bentingnya gobet-ubet gitu. Buka benting. Pintan dok. Berapa dok? Dabos. Dabos. Nih, salaman aja. Nih, balin lagi buat orang kosmik. Apa gitu? Jadi dia menggunakan ilmu ke dokter untuk ibadah. Ilmu dunia perilu akhirat. Itu saya setuju. Tapi ilmu agama, ilmu umum, maksudnya ilmu agama itu seperti apa? Sebutkan ilmu agama itu apa. Nabi bilang, Nabi bilang, tolabul ilmi, maksudnya suruh cari ilmu apa nih? Katakan, Nabi suruh tolabul ilmi, faridaton. Ilmu apa yang harus dicari? Pemerintahan. Ilmu taksir? Ilmu fikir? Usuf fikir? Ilmu hadis? Ilmu kiraat? Kauai dul fikir ya? Itu ilmu-ilmu yang suruh agama itu ternyata bukan itu yang berarti Nabi ilmu itu. Jadi Nabi sendiri tidak berlaku ilmu. Tidak ada garis dikotomi ilmu agama ilmu. Ilmu ya ilmu. Iya kan? Nah sahabat kan nurut nggak dikasih suruh ilmu? Nurut kan? Kemana mondoknya? Kau al-mahad al- pelatowiyah. Pestantren Aristoteles. Plato. Aristoteles. Aristoteles. Sokrat. Iya. Karena di madrasah tidak ianya anak Simenes, anak Simandros, Pitagoras di sana belajarannya. Belum ada pesantren kentek belum ada. Terus apa yang mereka pelajari? Bikin kapal, bikin keramik, bikin kertas, bikin. Itu mereka pelajari. Terus gimana? Ini kan ada paradigma bayangan susungnya dalam bikin umat Islam itu. Dan ini terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Nanti di cakat Pitra ini kepada sahabat pada guru ngaji. Iya kan? Pada ustadz yang ngajak Fikir, Tadbir kan gitu. Kalau guru matematika dikasih nggak? Jadi, tetapi, ini ada namanya ilmu khusus, namanya ilmu ruhaniat. Memang diperlukan adanya mursi. Lain lagi memang ini bukan agama, bukan umum. Ilmu ruhaniat. Ya, masih ada tetapannya, ada gududanya, ada kholwatnya, kan gitu. Yang bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk bangsa, energi, dan sebagainya, kan gitu. Nah, itu perlu ada mursi, itu betul. Kalau tidak, nanti setan datang ngakut Tuhan, kamu percaya. Nabi Nabi Ibrahim saja, sekelas Nabi Ibrahim. Setan datang gak ngakut Tuhan? Apalagi kamu. Apa enggak? Jadi, untuk murid yang belum punya sensor, ya kan gitu, belum punya detektor, ya, minta, mursi dong, terlalu dibimbing gitu namanya. Namanya mursi, atau disebut Sheikh. Nah, makanya, karena kita masuk dalam wilayah yang rawan itu, maka disitulah ada apa ya, kalimat lah. Tuh, pesan manta'an lama bihari Sheikh Fasekhuhu Setan. Barang siapa yang belajar, belajar ruhaniat. Fasekhuhu nanti kalau tanpa seh, nanti gurunya Setan yang datang. Dan ini sampai sekarang masih terjadi. Banyak orang yang ngaku wali, ngaku Nabi, ketemu Malaikat Jibril, betul enggak? Itu datang, beneran. Tapi setan itu yang datang. Itu saja persoalan. Logo, 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 dolar. logo. Sampai macam-macam lah. Itu semacam itu. Jadi, sejak zaman dulu, sejak Nabi masih hidup saja, sudah banyak orang yang ngaku jadi Nabi. Kok? Sekarang tambah banyak lagi. Ya, kenapa? Karena dia melihat sesuatu. Ya, kan itu bangsa. Akhirnya dikiranya ngaku Malaikat, ngaku Jibril. Akhirnya, ya, ngaku jadi Nabi juga. Setelah ditangkap polisi, baru nangis dia. Ya, kan gitu. Itu sebuah salahnya. Jadi, ya, artinya, begini aja lah. Kalau saya, kalau Anda ingin berguru, kemudian ingin ketemu ke sini, mangga, tapi itu hanya sebatas tatakrama aja. Ya, makasih gitu aja. Sampai jumpa lagi.